Intro Tapi di antara kesepakatan soal pemberian nafkah bulanan, masalah harta Gonogini berupa rumah masih menjadi ganjalan mereka. Pasalnya Sandi tetap ngotot untuk meminta bagian, sedangkan Tessa menginginkan agar rumah tersebut dibahkan kepada anak-anak mereka. Ini masalah hibah ini kan usul dari majelis, bukan dari kami loh ya. Jadi jangan diinterpretasikan lain nih. Ini bukan dari kami. Kami sebenarnya komitmen terhadap apa yang sudah kita sepakati. Itu kan tertulis, kita tidak akan lari dari situ. Tetapi pada proses berlangsungnya ini, perceraian ini, majelis mengusulkan kepada kedua belah pihak, kenapa enggak dihibahkan saja harta ini kepada kedua anak. Toh, orang tuanya masih muda, masih bisa cari nafkah. Anak-anak ini kan masih kecil, masih dewasa 10 tahun. Klien kami mendengar usul itu, langsung menyetujui. Karena klien kami berpendapat, apapun akan dilakukan demi anak-anak. Itu yang paling penting. Tapi kami tidak tahu apakah pihak tergugatnya mau atau tidak. Kita tidak tahu itu. Bukan kami, apa sih, bukan kita maksa atau apa-apa. Kita tetap komit terhadap apa yang telah kita sepakati sebelum ini masuk ke persidangan. Cuma menawarkan. Ya, Tuhan majelis mengusulkan. Bukan kita yang mengusulkan, bukan kami yang mengusulkan. Kayak namanya usulan, boleh ya, boleh tidak. Seikhlasnya lah. Iam pasti, kita tetap komit terhadap apa yang kita sepakati. Tetapi alangkah indahnya hidup ini, misalnya, kalau kedua orang tuanya mau menghibahkan hatanya kepada anak-anak. Sampai dengan saat ini, untuk hibah sendiri, masih tetap pada perjanjian. Klien kami, Sandi Tumiwa, masih berprinsip berpegang teguh pada perjanjian yang telah dibuat. Dan bila ingin merubah perjanjian tersebut, marilah kita adakan musyawarah bersama lagi untuk merubah perjanjian tersebut. Dan sampai dengan saat ini, belum ada kontak ke klien kami untuk melakukan perubahan perjanjian tersebut. Jadi, kalau misalnya kalimat ya hibah oleh pengacara dari TESA, itu belum kita sepakati bersama. Karena secara regulasi, secara undang-undang, perjanjian bersama itu yang jajakan acuan untuk semuanya. Seperti 25 persen, 25 persen, dan 25 persen untuk TESA, 25 persen untuk Sandi, itu masih berlaku. Kecuali pihak TESA dan kuasa hukumnya merubah. Dan itu kan perlu waktu juga untuk duduk bersama. yang membuat sesuatu yang katakan nama, misalnya kalimatnya hibah, hibah. Cuma pertanyaannya, kalau hibah-hibah ke siapa? Anak-anaknya juga kan masih di bawah umur, di bawah 12 tahun. Otomatis semuanya ke TESA. 100 persen tadi. Nah, ini yang kita mau sepakati lagi, kalau memang terjadi perubahan. Tapi sampai sekarang kan, Sandi Tumiwa belum melakukan kesepakatan atau persetujuan kalimatnya untuk merubah semuanya 100 persen rumah yang ada di Dure & Tiga ke TESA Kauna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!